hai oke guys welcome back again to my channel Ismail Adi pada video kali ini kita akan bermain game mobile Legends karena baru saja turun season hero andalan kita yaitu hero lunox yang over power langsung saja kita mulai di gamenya di awal pemilihan pick hero ada timku yang ingin menjadi milaner juga aku pun memamerkan winred dari lunox ku ya walaupun cuma 2300 pertandingan setidaknya membuat timku yakin dengan lunox yang akan aku pakai nanti akhirnya timku pun mengalah dan dia memakai Angela setelah itu aku menyarankan timku agar memilih martis menjadi explainer atau jungle dan lagi-lagi timku atau si Dila dia masih penasaran dan masih ingin memakai mage midlaner yaitu UV dan disini aku memamerkan lagi hasil pertandingan sebelumnya mendapat MVP dan ke-12 mati 2 dan membantu teman sekitar 9 atau asisnya 9 akhirnya dia pun mengalah dan dia memakai Angela lagi oke akhirnya timku sudah lengkap ada lunox sebagai midlaner akei sebagai jungler clean sebagai MM Angela sebagai romer dan martis sebagai explainer dan untuk tim musuh ada Miyabi sebagai oh my god m Gatot Krocho sebagai jungler Nana sebagai midlaner Gadita sebagai romer dan not not atau freya sebagai explainer untuk item pertama kali yang kita ambil yaitu sepatu MP guys karena lunox ini sangat boros magic power jadi jadi pertama-tama kita ambil sepatu MP yang kita berulang yaitu mananya setelah itu kita lanjut ke midlaner untuk mencicil atau mengganggu magenya Oke sepertinya di awal ini kita menang midlaner guys karena menanya nggak berani keluar dari tower sambil melihat map apakah jungler diganggu atau gold ganggu Oh sepertinya jungler diganggu guys jadi kita langsung saja bantu ke jungler sambil membersihkan minion usahakan jangan sampai ada minion yang lepas karena minion itu sangat penting buat midlaner seperti mage Oke disini timku berhasil mendapatkan first blood dan romer musuh sibuk mengganggu Akai dan aku juga sambil membantu menjaga Akai dan romer tim atau angela membantu Nana di sini romernya sibuk di mid dan untungnya aku tidak terlalu nafsu untuk melawan mereka karena masih level segini guys untuk level-level segini ini masih level unyunya jadi usahakan kita farming saja sambil melihat akai yang berani atau suka maju ke jungler musuh setelah itu akai disini agak barbar guys dia berencana mengganggu atau ingin mengambil buff merah yang akan diambil gattot kaca karena jungler nya gattot kaca jadi kayaknya lebih enak untuk mengganggu gattot kaca yang sedang jungler disini aku juga membantu ke atas untuk membantu akai yang barbar dan kerennya si akai berhasil mendapat buff merah guys dia menghancurkan formasi dari gattot kaca dan membuat gattot sekarat Nana dan sini saya dan akai berhasil membunuh gattot kaca mantap dah untuk jungler musuh sudah habis mati sekarat mantap dan mumpung posisi kita dekat dengan exp land dan Martis pun kalah dengan Freya jadi kita otw kesana kalian membunuh Freya karena tidak memperhatikan map kalau kita sedang merusuk ke atas tapi dia tetap fokus ke Martis Oke sekilanya semuanya aman kita selanjut membunuh turtle guys untuk menambah gold di tim kita kalau ambil kita sekarang usahakan balik ke best dan isi dan lihat lagi di map apakah aman di gold atau exp dan juga di mid laner dan jangan lupa kita berisikan dulu Minion yang ada di mid laner setelah itu baru kita roaming lagi gas bantu ke atas waktupun kebawah Oke di mid laner pun bersih dan tim kita lagi war di god laner jadi kita mencari celah melihat map apakah ada musuh di atas yang ingin kabur dan disini saya berhasil mendapatkan Nana guys karena untuk skill pasif Nana juga sudah pecah kita berhasil membunuh Nana dan kita menang mid laner lagi guys mantap intinya untuk bermain jadi mage kita harus sering-sering roaming atas dan kebawah dan sering-sering melihat map dan untuk menghit atau menyerang musuh usahakan kita bisa ditemani tank guys usahakan kalau menyerang musuh jangan pasang badan posisi kita harus di belakang tank dan kalau bisa kita menyerangnya di dalam rumput dan untuk musuh-musuh yang lembut buat magi yaitu mm dan juga mage dan seperti ini guys kita serang-serang dan mantapnya untuk agak kita ini timnya tim perusuh dan kita menang gold menang kill dan menang lain juga pokoknya mantap lah untuk war kali ini disini aku salah rotasi guys seharusnya aku ke turtle dulu setelah itu aku commit ternyata tertanya diambil oleh gatot kaca karena retribution siakai belum aktif mau tidak mau kita tidak dapat turtle dan saya berhasil membunuh Nana dan disini timku pesta kill guys karena kita menang gold aku pun juga menang gold jadi lebih mudah untuk menghilang musuh yang ada di dekat tuh mantap dan akhirnya membuat para musuh menjadi kocor kacir melihat runok yang over power dan disini musuh sudah kelihatan putus asa guys walaupun dia sudah berusaha untuk mencuri turtle dan mengambil turtle tapi mereka salah karena formasi mereka sudah hambur adul atau kacau balau untuk timku ini kelihatan sangat kompak dan sudah mengerti sudah tahu posisi pada saat war dan pada saat mundur dan pada saat menyerang pokoknya kompak dah timku ini mantap lah walaupun di epic glory tapi timnya serasa miting glory Oke keren untuk tim kali ini dan untuk sekarang timku menang gold menang lain menang level guys dan disini aku berhasil mendapat legendary lagi dan akhirnya disini juga aku gugur di medan pertempuran karena aku juga terlalu memaksakan untuk menghilang kaca aku tidak tahu kalau kata kaca itu mempunyai skill pasif yang dapat mengisap darah kita walaupun kita jauh Oke kita login lagi guys dan kita berusaha menginfit Lord agar join untuk menghancurkan base musuh dan disini aku dan Akai berhasil mendapatkan Lord Lord sudah berhasil join dan disini kita melanjutkan war lagi guys dan disini terjadi war besar-besaran guys aku pun berhasil selamat dan mengkil musuh-musuhku dengan gampang dan mudah saking asiknya kami menghancurkan tower musuh kami tidak memperhatikan di midline kolomianya lagi nge-push disana dan untungnya ada clean yang sudah login dan berhasil menjaga midline walaupun midline 31 tower war di atas pun belum selesai masih tersisa Freya dan juga Nana Freya pun lockout sisa Nana lagi yang belum lockout Oke kita berhasil nge-push tower di atas pada saat kita nge-push power di atas si gatot kaca login dan setelah itu kadita juga login dan disini saya terkena ombak tsunami akhirnya lockout juga lanjut setelah login aku membersihkan lain bawah dan disini timku sedang war di lain atas dan parahnya disini timku aku pada lockout semua dan hanya tersisa aku sendiri dan untungnya aku tidak terlalu nafsu untuk mengkil musuh jadi pas ada kesempatan aku membunuh gatot kaca yang sedang ngelamun mikir tak mikir apa disana dan untungnya disini aku berhasil membunuh semua musuh-musuh dan mereka pada lockout semua dan kembali ke markas untuk tidur beberapa detik dan timku akhirnya semuanya login Lord pun login disini terjadi pertarungan perebutan Lord dan tim kamipun berhasil join lagi dengan Lord Oke Lord sudah join login dan usahakan untuk war kalau bisa kita menyerangkan dari belakang guys jadi musuh fokus ke depan tapi tiba-tiba kena surprise di belakang dan disini aku berhasil menyelamatkan Akai dan berhasil mendapatkan triple kill mantap abis dah pokoknya lunok over power lunok over lunok tergege di buka bumi Hai pertarungan pun berakhir dan dimenangkan oleh tim lunok dan juga tim Akai lumayan dan lumayan kita berhasil mendapat kill ya cuma sedikit sih kill 18 mati dua lumayan turun season menaikkan BR dari lunok tergege di buka bumi terima kasih terima kasih